Pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir, kita akan membahasnya bersama Henan Putih Rai Sekuritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG hari ini dan juga prospek akhir pekan, kita sudah bersama dengan Liza Kamelia Suryanata, analis Henan Putih Rai Sekuritas. Maliza, terima kasih sudah hadir. Kita lihat tadi bahwa IHSG membukukan penguatan di level 0,25%. Dan menurut Anda sentimen apa yang membuat akhirnya IHSG ini melaju cukup baik dari hari Selasa kemarin ke level 5.000? Oke, secara mungkin dari sisi psikologis ini kita berusaha atau market ya, berusaha mempertahankan posisi di atas 5.000 gitu. Nah tapi ke depannya sebenarnya kalau dilihat dari angka net sale asing sebenarnya belum ada masuk juga ya. Kemarin walaupun kita naik lumayan tapi net buy asing masih tercatat kecil cuma 161 miliar, sedangkan hari ini walaupun kita penutupannya akhirnya masih juga berada di area hijau, net sale asing malah tercatat tipis memang 43 miliar ya net sale. Jadi kalau ke depannya dalam 1-2 hari ini mungkin saya melihat market masih agak sedikit nervous apalagi besok sudah mulai Jumat. Kita ini apakah masih bisa bertahan terus di sekitar area atas 5.000 ya? Moreover kita punya resistance yang lebih critical lagi di sekitar 5.140. Nah ini yang akan jadi penentu kita apakah kita bisa maju lebih tinggi lagi mungkin sampai let's say year end gitu menuju level 5.300 atau let's say 5.400. Ya menurut Anda apa yang menyebabkan bahwa net sale asing kita masih sangat rendah ini? Salah satunya nuansa covid tentunya masih kental ya dan masih diperhatikan juga apalagi belakangan hari ini baik di Amerika maupun di nasional kita terjadi lonjakan kasus yang sangat besar. 12 juta ya hampir menyentuh 12 juta? Nah dalam yang menjadi perhatian sesungguhnya adalah kasus perharinya. Waktu hari Selasa kemarin di Amerika ada 60.000 cases dan kita just yesterday ada 1.800 cases. Makin lama trendnya makin naik aja nih ya kasus barunya perhari. Nah kemudian ditakutkan juga nanti kalau misalkan dirasakan lonjakan kasus ini semakin tidak terkontrol ini bisa diberlakukan kembali pembatasan kegiatan ya. re-opening ekonominya mungkin akan ditunda gitu. Akan diadakan lagi lockdown atau isolation. Nah ini kan akan semakin lama membuat bisnis bisa running back to normal. Oke kalau kita lihat bahwa investor Wall Street ini kan terus berupaya optimis gitu ya di tengah lonjakan kasus dari corona yang ada di global gitu. Tapi seberapa besar bahwa ini mempengaruhi para investor dan juga IHSG kita? Oke kalau kita bicara pengaruh dari global mungkin Dow Jones atau Bursa Amerika beberapa hari ini masih bisa naik mereka itu juga masih tergantung pada perusahaan-perusahaan mostly technology. Ya karena itu tadi pikirannya kalau ini lonjakan kasus semakin tidak terkontrol orang akan kembali disarankan untuk work from home lebih lama ya kan. Akan semakin banyak mereka pakai meeting via online gitu kerjanya juga work from home. Nah itu yang masih menjadi andalan. Lalu earning seasons jangan lupa juga kita udah selesai first half nih baik di Amerika maupun di kita akan dilihat bagaimana performance emitan-emitan kita pada second quarter ini khususnya apalagi karena PSBB kita kan mulainya telat ya. So angka second quarter ini ya mungkin hampir bisa dipastikan akan lebih buruk daripada first quarter gitu. Oke kita lihat kan bahwa asing ini mulai masuk ke saham-saham yang banyak dilepas begitu. Ini trennya akan berlanjut atau bagaimana Mbak Liza? Aku rasa ini bisa dilihat dari sisi valuasi. Secara valuasi memang kita masih murah ya kalau bicara PER IHSG price to earning ratio-nya kita masih berada di sekitar 15-16 kali mungkin. Kalau dilihat dari rata-rata 3 tahun which is yang berada di 2-2 ya kita secara valuasi memang terbilang masih murah. Dan dengan harapan bahwa di kuartal ketiga atau keempat akan ada perbaikan ekonomi kita mulai kolek saham-saham yang harganya terdiskon sekarang. Oke baik kalau kita agak masuk ke ranahnya makro sedikit apa yang dilakukan oleh Presiden dan juga pemerintah saat ini. Kondisinya kan banyak sekali stimulus yang digelontorkan walaupun mungkin serapannya masih rendah dan membuat Pak Presiden marah-marah kemarin. Nah seberapa besar bahwa faktor yang dilakukan oleh pemerintah ini dengan semua stimulusnya benar-benar quick win lalu juga mempengaruhi lantai bursa kita? Yang berita terakhir yang baru saya dengar adalah penyerapan di sektor kesehatan yang mulai naik. Tapi itu juga masih kecil. Tapi tidak signifikan ya masih 5 persenan. Yes masih 5 persenan dan dibandingkan dari data terakhir 24 Jun itu juga baru naik sekitar 1 persenan gitu. So ini yang harus diperhatikan benar-benar apakah penyerapan anggaran ini bisa berlangsung lancar karena contohnya aja yang agak besar jumlahnya yang mungkin udah tersalurkan adalah untuk restruk BUMN banking ya di sektor finance. Mungkin itu udah lebih besar. Nah ini juga menjadi pantauan apalagi juga sudah ada beberapa stimulus yang digelontorkan seperti bantuan likuiditas di 4 bank BUMN itu sebesar 30 triliun. Nah ya intinya adalah walaupun ibu stimulus ini memang udah bilang dari jauh-jauh hari bahwa kayaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini bisa nol gitu. Atau even minus tipis ya. Kita sebagaimana juga banyak nih negara-negara lain ini kerap melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan ekonomi di masa pandemi seperti ini. Ini berat sih ketika misalnya ada juga ancaman resesi dan juga kondisi pandemi di tanah air yang tentu saja mempengaruhi pasar uang dan juga pasar komoditas atau pasar modal misalnya. Apa yang bisa direkomendasikan dalam situasi seperti ini untuk investor mungkin sampai akhir pekan ini? Ya besok udah Friday lagi ya. Nah yang direkomendasikan adalah kalau kita lihat market in generalnya tolong perhatikan level resistance IHSG yang penting ada di angka 5140. Itu kita bisa lewati besok atau dalam waktu dekat atau tiga? Tidak. Karena kalau kita melemah lagi atau entah ada sentimen negatif lagi maybe due to our rocketing new cases maybe ya. Next week kita takutnya bisa melemah lagi ke bawah 5.000. Angka 5.000 ini harus dipantengin terus supaya bisa jadi support yang mumpuni. Atau kita mungkin akan ketemu dengan level 4950. Itu masih mild loh koreksinya. Baik. Dan sektor yang perlu diperhatikan banking selama beberapa hari ini memang udah naik dan hari ini sepertinya most big banks seperti BRI, Mandiri, dan BCA itu kena resistance. So I would suggest sell on strength dulu untuk ketiga big banks itu mungkin yang second liner, third liner like BBTN, BBNI, BTPS itu masih punya peluang. So kita boleh hold di tiga saham itu. Jangan lupakan juga sektor consumer, Unilever. Kalau sektor tambang aku rasa lagi musiman aja karena ada berita bahwa tambang di Australia mereka cut production. Karena mereka merugi berat dari bulan Januari sampai Juni. So mereka like kind of efisiensi biaya mungkin. Jadi mereka cut production ya otomatis less supply for coal jadi harganya naik gitu. Oke. Oke. Baik. Itu sektor-sektor yang bisa dicermati saat ini ya. Mbak Liza terima kasih untuk analisanya dan informasinya bersama kami.